Intro Yo, Om Ruf, balik lagi ke Maxigaro Channel Hari ini gue kedatangan salah satu Lady Diecast Indonesia yang menurut gue Beliau gak terlalu lama tapi cepet banget Racunannya tuh membuat dia jadi banyak dikenal Khususnya di Instagram Alright, here we go, langsung aja Silahkan tante peranalkan dirinya Hai guys, gue Klace Ini baru banget, baru-baru ini Koleksi Diecast yang segini-segini aja ala kadarnya Jadi mohon bimbingannya untuk permasalahan dunia Diecast ini Oke, jadi gak perlu bimbingan lah Tante udah otodidak ya menurut saya sih Kalau saya lihat, jadi tante Klace ini bisa diceritain gak? Kira-kira tahun berapa itu mulai main Diecast? Boleh-boleh Sebenernya awalnya itu Kalau misalnya tau Hot Wheels, tau Diecast Itu pasti udah dari kecil lah ya Itu kayak kita udah disubuhin gitu kan Lo udah tau ini dari kecil ya? Udah tau lah, bareng mau dilansi ini udah tau dari kecil lah Cuma waktu itu tuh aku ngikut keluarga aku Dateng ke acara Indonesia Diecast Expos yang kemarin Tahun 2019 Terus awalnya tuh kayak Ih apaan sih? Cuman kunjungan doang nih juta ya? Kunjungan doang, tapi lama-lama Uy, selalu juga ya, keren gitu Terus sebelum dateng ke situ Aku tuh ngikut keluarga-keluarga aku tuh kan suka ngumpulin ini kan? Tapi mereka tuh lebih sukanya yang racing gitu loh, yang balapan Oke, buat balapan? Buat balapan Nah, disitu aku kenal sama Ombi Oh, Ombi memang Diecast terpertama yang justru tak terkenal tuh? Iya Itu bener-bener pertama kali banget tuh kenal aku sama Karena balapan-balapan itu? Karena balapan-balapan itu Jadi aku ikut rame kan, penasaran Ya, seru banget nih balapan kayak gini kan Terus udahlah kenal sama Ombi Terus Ombi ngobrol-ngobrol-ngobrol Kayak secara gak langsung kayak diracunin gitu Udah, lo fokusin aja kalau emang suka Coba cari lagi gali apa yang lo suka atau apa Berarti cukup cepet juga ya Dari ID tahun lalu ke sekarang belum Belum, belum, belum Baru, iya Oke, ini Tante aku lihat ya Dari Instagramnya Tante sendiri Kan itu banyak koleksi barang-barang yang menurut gue sih Tanda kutip premium Oke Jadi, satu titik yang membuat lo Wah, gue mau main di premium kelas lah Apa ya, karena feel-nya Apa karena ikut-ikutan Ada orang sekarang kolektor banyak yang ikut-ikutan Nah, kalau dari Tante kelas sendiri gimana? Bisa diceritain gak? Sebenernya, iya sih Tanpa aku sadarin Jadinya tuh yang terlihat Yang di koleksi tuh kan cuma yang premium-premium aja kan Padahal aku juga suka yang regulernya tuh Banyak kok yang aku suka Coba mungkin jarang ke posting kali ya Jarang ke posting Iya, jadi Tadi, 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 tadi Tante kelas sebelum kita mulai ini Dia kasih tau kita Satu castingan yang menurut gue juga Wow, really? gitu kan Castingan pertama kali yang membuat Tante cinta sama Dek Yes, tunjukin Ini, here we go, guys Ini dia So, this is for the party, right? Iya, ini namanya Hot Wheels It's gotta go Kayak, when you gotta go, ya you gotta go, gitu When you gotta go, you gotta go Iya Dan ini yang bikin aku suka Pertama ketemu tuh Warnanya Kok kayak Oh, yang pink ini ya? Iya, aku pertama ketemu Dapetin ini tuh di salah satu store gitu Warnanya kok pink, lucu Ini gak regular ini, guys Ada tanah tangannya Vetuski ya Iya Ada cinder matanya Vetuski Iya, waktu aku ketemu dia Aku bilang sama dia Kalau ini salah satu karya dia Aku suka Kenapa aku suka Hot Wheels pertama ya Gara-gara ngeliat gini ya Oke, do you realize? Dengan lo sharing ini, itu memecahkan paradigma orang tuh harus dapet yang langsung kayak Oh, gila gue nih keracunan Gara-gara datsun, gara-gara GM, atau barang-barang mahal Tapi, hari ini kita semua dibukain banget Jadi, orang tuh jatuhin sama Dek Gak cuma karena barang remium gitu kan Nah, contohnya kayak ini Gue sempet kayak ketawanya kayak ketawa Oh, really? Are you kidding? Tapi bener-bener ya Maksudnya kayak Beneran Dengan casting-an yang seperti ini Dengan casting-an ini Itu yang awalnya yang bener-bener Justru membuat lo Masuk ke dunia-nya Dekat Aku serius loh, ngumpulin ini sampai semua warnanya Nah, terakhir tuh ada Chase yang gold, itu yang 50 years ya? Oh, yang terakhir sekarang itu warna merah, yang red edition Cuma aku belum dapet Red edition Si, no better than me The red edition Karena lucu, menurut aku kreatif aja gitu Itu pas kita jalanin Lucu ya? Iya Dia up and down gitu Jadi kayak ada hiburan aja Beneran mainan yang menghibur Alright, that's one thing yang kita belajar hari ini ya Lu gak harus yang premium Tapi ketika lu suka Betul Pokoknya koleksi emang yang kita suka Jadi, Tante, Dekaster yang jenis apa nih? Real Pure Collector? Atau ada Dekaster Faucuan Dekaster yang bisnis juga Ada nilai trade-nya? Nah, sebenernya sampai saat ini bener-bener pure collector aja Tidak pernah jualan? Udah gak jualan, belum Belum kesana? Belum lah, ya gak tau Lagi enjoy aja untuk koleksi semua barang-barang ini gitu Rasanya tuh pasti bedalah ketika kalau kita udah Kayak aku juga punya bisnis kan Jadi kita kayak kita udah bisnis misalnya Anggep lah orang kayak semacam beat and run gitu Oke, jadi pelarian juga gitu ya? Rasanya kan kayak yang tadinya gue suka banget Untuk dunia ini tiba-tiba ada satu kerikil-kerikil ini yang kayak Bikin gue jadi sebel gitu Kenapa lo? Tiba-tiba udah ngebeat terus lo Aku males gitu burusan yang kayak gitu Jadi pengennya bener-bener kayak 100% Ini kesukaan gue Jadi gue kan nyari kesemangat Tapi tidak menutup kemungkinan In the future, lu juga bisa jualan Ya kita gak tau sih Cuma so far Give me two Apa ya? Kasih saya dua gitu ya Menurut Tante, Dicaster Fortune itu gimana? Menurut pandangan you? Make it simple Sebenernya oke-oke aja sih Wajar kan? Wajar kok Itu Ya menurut aku malah orang yang kayak gitu lebih pinter sih Karena kayak Kalau aku beneran kayak Ya gue bakar-bakar duit banget loh Buat kayak Untuk menyukai apa yang aku mau gitu kan Sedangkan kalau orang-orang yang Dia kolektor, dia jualan Dia jualan Buat nutupin hobinya dia Buat aku itu pinter gitu Dia Ya untuk gue mendapatkan yang gue mau lagi Dia harus Jualan yang lama Dapat baru Itu menurut aku pinter lah Ya aku belum kesana Jadi Ya gitu deh Oke Jadi Menurut Tante Kla ya Fine-fine aja Itu fine-fine aja kok Fine-fine banget Jadi kalau bisa dibilang dengan Lu baru main die case ini Dan Menurut gue lu udah kecemplungnya dalam banget sih Lumayan nih Lumayan nih Jangkarnya kayaknya berat banget Gak bisa naik banget Oh dan satu lagi ya Kita tadinya mau shooting sama Tante Kla punya partner Karena Gue pernah ngeliat Berdua nih kalian kayaknya saling support gitu kan Dua-duanya suka die case juga gitu ya Suka dua-duanya suka die case Nah Bisa gak kasih bocoran nih Tante Bahasianya apa sih kok bisa Karena gini-gini Requestor cewek gak banyak Setau saya Oke Dan Tante salah satunya yang saya kenal Kompak sama Your partner gitu Oke And then Apa sih yang membuat kalian bisa Ini mungkin Kan banyak nih om-om yang nonton hari ini kayak Aduh Gue mau koleksi tuh kayaknya paling berat ketika gue mau bawa pulang ke rumah Mau bayar info ya setelah Oke Oke Kasih trik-triknya dong nih Trik-triknya sebenernya apa ya Gak ada trik khusus sih Cuma segala sesuatu nya emang kita tuh komunikasiin aja Aku lagi pengennya ini Oh ini hal yang membuat aku senang tuh ini gitu Jadi kita saling pengertian lah toleransi gitu Tuh Gimana ya At the end tuh Sebenernya ini kan dunia cowok kan Nah untuk Gak juga sih Ya Quote and quote lah Saya lebih 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 kayak Lebih banyak cowok Masculin lah ya Ini cerita itu lebih maskulin kan Nah aku tuh kayak sibuk banget dalam pekerjaan aku yang Ya Unpredictable gitu lah Maksudnya Waktu aku tuh lebih banyak di luar Nah Untuk aku bisa mendekatkan diri aku Ke parterku tuh Jadi Aku mencemplungkan diri ke dunia juga Dan ini juga dunia yang dia suka Jadi kita kerja sama di situ So you get the fun when you In the same hobby Justru itu tante dapat sesuatu yang gak bisa didapat di luar dari itu Iya bener Tante-tante yang nonton Harus kasih Belanjanya di Oh Mike sih Bener Bener banget Sering kok Maksud aku tuh lebih enak kayak gitu ya Jadi kita gak usah ngelarang-ngelarang lah Untuk ya kita dikupasih kesenangan kita Kita gak mau dilarang gitu Jadi Ya dibikin enak aja Ini banyak orang-orang yang seneng nih Bakal Bakal lisir ke istri-istrinya Ya ntar ibu-ibu rumah tangga langsung Membuli aku Oke Ya Tante Satu lagi nih Ini Bisa gak ditunjukin nih Castingan-castingan yang tante ada Ini semua koleksi pribadinya Oh iya ini koleksi pribadi Aku pikir ini adalah top 10 Top 10 casting yang lu punya Ini ada berapa ya Lu punya berapa sekarang tante? Total Kalau punya sebenernya aku gak ngitung Banyak sih banyak Banyak lah Banyak lah Ada ada Terus tuh ada Yang masih di blister juga ada Jadi gak semuanya dibuka Gak semuanya di lus gitu ya Yang aku lus tuh berarti yang Ya ini emang udah yang paling aku suka banget gitu Karena aku beneran pengen pegang langsung Itu dia aku lus Oke Can you show us what's your favorite casting? Number one Nomor satu Hmm Ini dia Oh oke This shocked me I thought you gonna go for this one Enggak Jadi awal-awal justru aku memang sukanya kan geyser kan Terus ngumpulin-ngumpulin itu Terus someday muncul lah ini Oke Si anti sosial-sosial club Can you tell about this one? Karena menurut aku ini tuh kayak unisex Terus dia tuh kerennya dapet Coolnya dapet Girlie-nya juga ada disitu Girlie-nya juga ada ya Girlie-nya dari si Polkadot itu Jadi kayak I feel you Biru Terus velgnya gold Jadi Wah cakep banget Sumpah ini cakep banget Guys Lo jarang-jarang ngeliat CW review Ini Tante Kla As a collector Punya nilai Menilai satu testingan itu Justru sampai detail seperti itu ya Ya lumayan sih Jadi biasanya aku cuma yang dari yang aku lihat aja gitu Oh ini cocok Oh ini cakep Ya kayak gitu Kalau untuk detail dalam Ya biasa lah ya Menurut aku masih biasa Bawah juga biasa Cuma Perpaduan si warna ini Menurut aku the best The best Dan yang bikin mahal Ya karena si anti sosial-sosial clubnya Kalau gak salah Terakhir tuh udah di 3 jutaan 3 jutaan Karena sekarang udah susah Udah mulai susah gitu ya Kalau ada yang mau bayarin 3 juta dilepas gak? Enggak loh 5 juta? Jangan Cuma punya satu Oke So what's your next casting? Yang kedua itu Ini rada berat nih Kenal sama Iya Sebenernya ini tuh Aduh Ngomong yang ini Ntar yang ini Oh oke Yang ini gitu ya Yang mana Tante? Sebenernya Sebenernya Kalau ditanya mobilnya Ini kan sebenernya Geser tuh kayak racing gitu kan Hmm Drag race Iya drag race gitu Cuma kayak Keren aja gitu Bener-bener Keren banget Dan Gantengnya dapet gitu ya? Gantengnya tuh dapet Banget 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 Tante ini Jadi ini ada ceritanya Oh ada ceritanya Ini sebenernya kan keluar di tahun 2020 kan Hmm Akhir tahun kemarin 2019 November Kalau aku gak salah ya Lo udah punya? So aku dapet ini Waktu aku ke Malaysia Tentu banget Aku gak janjian gak apapun Aku tuh ketemu Brandon And the gang Jun Imai segala macam Aku ketemu Cuma Karena at the time Aku cuma tau Brandon Tau Jun Imai Tapi aku tuh belum yang kayak Gak aja gak ada Datsun kan Gitu Maksudnya aku gak yang Iya, 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 iya Ini bukan dunia lu lah Iya gitu lah Aku belum yang sama segitunya Tapi karantir tuh suka banget sama Geser Jadi fokusnya cuma ke Brandon Dan ketemu dia Terus Dia tanda tangan Ini sampai dibilang Ini harusnya keluar Next year Tapi oke gue tanda tangan Dan dia tulis 2019 Jadi nih kayak aku gak akan lupa Ini Salah satu koneksi Tapi dia gak nanya-nanya kan Kenapa lu bisa dapet duluan kan Eh Enggak sih Dia pasti tau lah Dia pasti tau lah Cuma Yaudah Jadi ini kayak kenang-kenangan banget Kalau itu Tentu juga Dreamcar Oh Ini Dreamcar aku banget Ini Geyser Teratas Level Geyser Ini aku Pengen banget punya ini Ini kesukaan aku banget Kalau dipilih antara Mea sama ini Aku lebih pilih ini guys Because the color Karena Ini lebih eksklusif aja ya Ya colornya pink Bagus Spectra flame gitu kan Sedangkan kalau Mea itu Dia keramean gitu loh menurut aku Jadi untuk dapetin nilai eksklusif Nilai mahalnya tuh kurang Mea lebih mahal tapi contoh I know Harganya mahal banget kan Jadi Mea lu jual Lu beli ini dua lah Iya Aku kalau ada yang mau kasih Mea Boleh itu pasti aku jual Aku tuker sama ini Hehehe 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 Hehehe